Kepala Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Stasiun Maluku Sani Linda Damanik bersama tim pengembangan usaha Rabu Sore mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku. Kedatangan mereka dalam rangka silaturahmi antar kedua lembaga negara. Kepala TVRI Stasiun Maluku Sani Linda Damanik dalam silaturahmi tersebut berkesempatan memperkenalkan program-program TVRI. Selesai pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam, Ketua Komisi Pemilihan Umum Maluku M. Sedek Fuad memberikan apresiasi atas kunjungan tim TVRI Maluku. Dikatakan ini merupakan kunjungan yang pertama LPP TVRI Maluku ke Komisi Pemilihan Umum di masa periode kepemimpinannya. Dengannya dirinya merasa kunjungan silaturahmi biasa antar pimpinan dua lembaga negara ini. Tandati begitu Komisi Pemilihan Umum Maluku tetap akan merespon hasil pertemuan tersebut secara internal di KPU Maluku. Ya, jadi ini adalah kunjungan perdana TVRI ke KPU Pemilihan Umum Maluku di tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tahun 2024. Kami anggap ini adalah silaturahmi karena Ibu pimpinan TVRI yang baru juga memperkenalkan diri. Kami juga di periode sasi 2024-2029 ini adalah periode yang baru, sehingga belum ada hal yang sudah kita sepakati bersama. Ini masih kunjungan perdana silaturahmi TVRI ke KPU Provinsi Maluku yang tentu nanti akan kita tindaklanjuti dengan pembahasan di internal KPU untuk membicarakan seluruh tahapan dan program-program yang akan KPU susun yang bisa saja dikerjasamakan dengan pihak-pihak luar termasuk dengan TVRI Maluku. Kepala LPP TVRI Stasul Maluku, Sani Linda Damanik mengatakan kehadiran tim TVRI Maluku di Komisi Pemilihan Umum ini selain bersilaturahmi juga menjajaki kerjasama terkait pendapatan negara bukan pajak PNBP apalagi pemilihan kepala daerah sudah semakin dekat di tahun ini. Baik, kehadiran kami saat ini bersama tim pengembangan usaha TVRI Maluku adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus juga untuk menjajaki kerjasama penerimaan negara bukan pajak. Pesta demokrasi melalui pemilu kada untuk 2024 ini juga adalah peran dan fungsi kami sebagai lembaga penyiaran publik untuk mensosialisasikannya. Untuk itu kita jalin komunikasi untuk kita berkolaborasi TVRI dan KPUU untuk kita sama-sama menjadikan masyarakat Maluku menjadi pemilih cerdas dalam menciptakan pemilu kada damai 2024. Kendati belum berjumpai titik temu terkait dengan upaya LPP TVRI Maluku dalam mendapatkan pendapatan negara bukan pajak dari program yang ditawarkan kepada Komisi Pemilihan Umum. Namun Ketua KPUU Daerah Maluku telah berjanji untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut untuk dibahas secara internal. Otnil Kota Dini melaporkan.